Berjumpa lagi di channel TrueDHR Di video kali ini Saya akan melakukan unboxing Sebuah produk baru Sebuah headphone keluaran terbaru Dari merek Dolphin Sound Sebelumnya Merek Dolphin Sound ini Mempunyai nama DS Caustic DS Caustic ini sebelumnya Mempunyai produk-produk seperti Specker Ada specker DS5 Specker DS5A Dan yang terbaru ada Specker DS5A MK3 Atau yang seri ketiga Yang Gold Edition Dan sebelumnya DS Caustic juga mempunyai produk Soundcard atau audio interface Atau mini mixer Audio interface DS1 ya Yang sekarang sudah discontinue Dan sekarang DS Caustic berganti nama menjadi Dolphin Sound Banyak teman-teman juga Yang menyebut DS Caustic atau Dolphin Sound ini Dengan merek ISK Padahal antara ISK Dengan DS Caustic Atau yang sekarang Dolphin Sound ini Merk yang berbeda Cuma karena dikeluarkan dari distributor yang sama Yaitu Dolphin Jadi banyak teman-teman yang Kalau kita lihat di Bukalapak Jualannya itu masih Salah kasih nama ya Untuk produk DS Caustic Dikasih nama ISK Nah ini ada headphone terbaru Merk Dolphin Sound Dengan seri DS50 Headphone ini Termasuk jenis yang Close-back design ya Jadi secara teori Kalau kita menggunakan Headphone dengan jenis ini Kalau kita gunakan untuk monitoring Suara-suara dari luar itu Tidak masuk ya Oke sebelum kita lanjut videonya Unboxingnya seperti apa Jangan lupa bagi yang belum subscribe Tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol loncengnya Biar kamu dapat notifikasi Di video-video selanjutnya Oke kita mulai Oke sebelum kita mulai Unboxingnya Sebenarnya saat ini Saya sedang ada di markasnya Mas Ari ya Ada di Mixpack Studio Mas Ari ini dulu Salah satu sound engineer Yang menang ya Suara di Apa namanya Audisi atau lomba Yang diselenggarakan oleh Indra Lesmana ya Dan Mas Ari ini sebagai salah satu Beberapa yang terbaik Kita unboxing atau kita bahas Mulai dari Cardusnya dulu Atau Apa packagingnya dulu ya Kebetulan saya disini ada ISK HP 580 ya Jadi saya pikir ini masih saudara lah Karena dikeluarkan dari distributor yang sama Dari dusnya sendiri ternyata Lebih kecil ya Kalau teman-teman lihat mungkin kelihatan ya Kalau tidak kelihatan nanti akan saya perjelas Dari samping saja ini ternyata sudah Sudah kelihatan ini lebih kecil Dan yang ini ISK HP 580 lebih besar Kemudian kalau dari depan juga Selisihnya cukup banyak Jadi ini lebih tipis dan lebih Ya lebih tipis lah ya Dan yang ini ternyata lebih lebar Sekarang sebelum kita buka isinya seperti apa Sedikit ada spesifikasi ya di depannya ini Mungkin kalau masalah spesifikasi Mas Ari itu lebih jago Kalau menjelaskan yang masalah spesifikasi ya Jadi disini ada Ini yang paling depan ini Maximum isolation Ini berarti semboyan Apa namanya mas? Maximum isolation Maximum isolation Itu bisa dibaratkan Jadi Telinga kita kalau pakai ini itu Benar-benar terisolasi dari Suara luar Kemudian Ada operating principle Disini tertera Operating principle-nya close Kalau yang ISK HP 580 itu kan Semi-close ya Makanya disini ada Keterangan Maximum isolation Mungkin ini yang mau diunggurkan Dari seri ini Kemudian ada Driver size Semi-close atau ukuran driver Ukuran driver itu Drivernya Driver yang di dalam itu ya Kata lainnya speaker lah Speker Nanti gambarnya bisa dilihat disini nih Gambar driver itu seperti apa Nanti saya akan cari di google ya Kemudian ada Sensitivity Sensitivitasnya ini Kalau yang DS50 itu Sampai 98 DB ya Disable Kalau yang ISK ini Oh disini gak ada SK Ini 95 Jadi itu gimana Mas kelebihan dengan kekurangannya Kalau secara umum Bahasa secara umumnya sih Jadi kalau Sensitivitasnya lebih tinggi itu Yang ini jelas Lebih keras di atas dari ini Kemudian Impedensi Kalau impedensi sih sama Kalau yang ISK HP 580 itu 32 ohm Dan Untuk DS50 juga sama 32 ohm Ini yang menarik ini di Frekuensi respon ya Frekuensi responnya ini Kalau DS50 itu 10 sampai 24 Dari 10 hertz Sampai 24 kilo hertz Kalau ISK itu 15 hertz Sampai 25 kilo hertz Ini maksudnya bagaimana mas Kalau frekuensi respon itu Jadi Reproduksi suara dari Driver ini Headphone ini itu Sebenarnya sih Yang kita dengar itu Antara 20 hertz Sampai 25 Tapi Kadang di Bawah 30 atau 40 Aja kita Udah gak bisa dengar Dari frekuensi tingginya Di atas 15 Kita kadang Udah gak bisa dengar Jadi Ya Orang-orang tertentu Aja yang Telinganya terlatih Bukan gak bisa dengar Tapi kalau memang Kita biasain dilatih Bisa kita Bisa kita rasakan Ini berarti Kalau disini kan Untuk rendahnya ini Sampai 10 hertz Sedangkan Ini akan 15 Apakah ini Maksudnya berarti Untuk low-nya itu Lebih detail Atau bagaimana Bukan masalah Lebih detail Jadi Disini itu Frekuensi respon Rentang frekuensinya Yang bisa dihasilkan Dari speaker ini Oh seperti Kemudian Untuk kabelnya sendiri Sama-sama Tapa 3 meter Ya Dan sudah termasuk Ada Adapter Yang 6,35 Millimeter Ya Mungkin Sedikit Apa namanya Sedikit Spesifikasinya Yang tadi Kita sudah bahas Untuk lebih Jelasnya Ada di video Saya sebelumnya Tentang Kriteria-kriteria Seperti Memilih headphone Memilih sound card Yang baik itu Seperti apa Impotensinya Batakannya Berapa Batakannya Bisa dicek Di video sebelumnya Disini Oke Sekarang kita langsung Mulai Buka saja Sekarang kita langsung Buka saja Ini Beneran saya Belum pernah Buka Perbedaan ukurannya Perbedaan ukurannya itu Sejauh mana ya Lempar Lempar Copo 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 Oh iya Mas ya Sorry mas Sorry ini Mas Ari itu Tercedang Apa ya Habis mengalami Keselakaan Jadi Ibu jarinya itu Dijahit ya Ini ada Plastiknya Ini kabel 3 meter Dan ini ada Adapternya ya Tarik langsung Ini tarik Oh ini berarti Model ini yang Tarik langsung Kalau yang ISK itu Yang diputer Dan Gold Oke Ini berarti Cara mengeluarkannya Dari mana Oke Jadi Ini Headpointnya Ini sudah saya buka ya Untuk DS50 itu Isinya Gak banyak Macem-macem lah ya Jadi Kenapa Saya Walaupun ini Judulnya Video unboxing Tapi Saya Gak Perlihatkan Saat detail Karena Yang namanya Headphone Paling isinya Apa sih ya Seperti Kalau kita Unboxing HP Atau Unboxing Son Kata Atau Mikrofon Jadi Isinya Hanya Unitnya Saja Kemudian Ada Kabel Nya Dua Mester Sama Adapter ya Dan Tidak ada Brosur Struktur seperti ini Yang kalau Di SK Jadi hanya Tidak ada kertas Apapun Di dalamnya Hanya Kardus Jadi Tidak ada Tidak ada Namanya Tidak ada Kertas Atau Ketangan Apapun Karena Memang Memang Di Dosenya Sendirikan Sudah Jelas Sudah Ada Detail Nanti Kalau Teman-teman Gili Atau Bisa Dilihat Di Layar Ini Sudah Ada Apa Namanya Spesifikasi Detailnya Jadi Mungkin Di Balami Sudah Oke Sekarang Saya Langsung Mau Minta Komentarnya Dari Master Kenapa Saya Bilang Master Kenapa Saya Datang Ke Mix Pack Studio Karena Tadi Di Awal Saya Bilang Mas Ari Ini Salah Satu Juara Kompetisi Yang Dilihat Yang Dihadakan Oleh Indra Lesmana Jadi Pastinya Kupingnya Sudah Jadi Kupingnya Sudah Jadi Kalau Urusan Untuk Mereview Headphone Oke Ya Mungkin Nanti Akan Saya Kasih Apa Namanya Channel Youtube Mas Ari Atau Instagram Barangkali Ada Biar Barangkali Temen Mau Kepoin Channel Youtube Dan Instagram Mas Ari Bisa Ada Di Deskripsi Oke Tidak Banyak Pacot Lagi Sekarang Kita Saya Serahkan Mas Ari Buat Menilai Build Coba dulu Coba dulu Coba dulu Ini belum Saya pakai Jadi Yang pertama Saya lihat Jadinya Aman Aman Aji Disini Teman Teman Bisa Ngukur Sesuai Ukuran Kepala Kadang Ada Kepalanya Gede Kepalanya Kecil Yang Tentang Tentang Mata Dalamnya Material Stainless 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 Dikombinasi Antara Plastik Autophipsy saya Kurang Tahu Cuma Dalamnya Stainless yang ISK ini kan ga tetap di luar ISK, masuk sini iyaa masuk body ini coba dulu yaa saya pake sekalian saya coba dengerin satu lagu yaa ini lagu yang lagi saya denger yaa, saya udah nyoba sebentar ga ada satu lagu kalau yang saya pake itu baru sebentar itu udah ngerasa nyaman di selingnya ga apa upgel ya ya bang baru sebentar sih tapi yang kita rasain itu sebelum saya play sesuai dengan deskripsi disitu maksimum ISOLATION itu suara yang saya denger dari luar itu bener-bener minim jadi ini sama sekali ga saya yang suara dari luar itu saya denger cuma sedikit aja ya kalau apa ya kalau ini kan ini ada kenapa saya bandingkan dengan yang ini ya ini saya bandingkan secara fisik dulu kenapa saya bandingkan? karena memang ini beda jenis kalau ini yang full close kalau ini kan semi close untuk harganya beda sedikit ini Rp410.000 ini Rp430.000 untuk kira-kira dengan desain yang seperti ini ini kan bisa diputer-puter yaa kemudian ada kabel yang nongol seperti ini dan ini kan permanen ini ga bisa dipanjangkan ga bisa diputer-puter yaa palingnya sedikit itu untuk ketanggungan atau keawetannya untuk pemakaian standar lah pemakaian yang ga cerobok-cerobok banget kayaknya bakal lebih awet yang mana mas? dari pengalaman saya antara saya pernah pakai merek lain yang hampir mirip kayak gini sama ISK ini itu lebih tahan yang ini terus kalau buat di telinga ini kan bisa ditekuk-tekuk yaa jadi kepala kita model apa posisi headphone ini yang di telinga ya nutup gitu aja tapi kalau yang disini dia ga bisa lurus jadi ini lebih fleksibel gitu yaa iya kalau kepala kita disini kecil di atas itu lebih ada oh iya lebih terbuka iya lebih terbuka yang bagian atas soalnya dia ga nah kan dipaksapun dia tetep ngiring iya iya tapi kalau ini mau yang model kecil atau gede dia ngikutin kepala lah kita kalau untuk kabel yang ini yang mengol sih ga rasa ga terlalu bermasalah ga terlalu bermasalah gantung otomatis kalau kita punya barang kita harus buat-buat perawat yaa nah itu kalau dari plastik ininya perasaan tinggi kalau plastik dari ini nah kembali ke masalah ke soal dari harga ya kalau soal dari harga sih saya cuma bisa menilai harga 450.000 eh 430.000 ya harga segitu material segini saya rasa udah cukup udah cukup ya udah cukup tapi yang pasti jangan lihat fisik nanti kita coba suaranya kayak apa nanti kita coba oke jangan lihat fisik dulu sama jangan lihat harga itu aja jelas karat-karat sih nyaman ya karat-karat karat ini masih nyaman karena karena masih baru karena masih baru terus ya semoga tahan lama ya semoga tahan lama ya semoga tahan lama kalau ukuran ternyata emang ya lebih ini lebih lebih kecil ya lebih ramping meskipun lebih ramping tapi ternyata tadi dipakai sebentar apa ya maksimum isolation ya jadi suara-suara di luar itu gak bocor ke dalam oke mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu kita belum review ya jadi kita baru sedikit unboxing dan ya sedikit aja membahas tentang build quality dan sedikit lagi membandingkan tentang packagingnya oke buat kamu yang penasaran seperti apa untuk review lengkapnya masih bersama hari jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya insya Allah akan bersambung di video selanjutnya kita akan bahas lengkap detailnya tentang produk baru headphone terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya